Intro Tidak ingin cepat puas dengan raihan 3 emas yang diperoleh saat babak kualifikasi PON 2020 di Jawa Timur, para atlet cabang olahraga selam Papua terus meningkatkan intensitas latihan. Latihan dipusatkan langsung pada arena lomba dengan rute dari pantai Dok 2 Jayapura menuju Kampung Kayu Pulau. Jarak yang ditempu dari pantai ke pulau sejauh 5.000 meter dengan kondisi air yang bergelombang serta arus laut yang cukup pencang. Latihan ini untuk meningkatkan kekuatan, kecepatan, keseimbangan serta reaksi daya tahan untuk para atlet. Untuk cabang olahraga selam dibagi menjadi dua kategori masing-masing, selam fin swimming atau selang di atas permukaan air dan kategori OBA atau orientasi bawah air. Latihan ini diikuti 10 atlet masing-masing, 4 orang putra dan 6 orang putri. Taktik, kemudian pencarian, kemudian juga reaksi seperti itu. Kemudian kami dari tim POSI, sekarang ini memang kemarin KONI sudah menjanjikan peralatan, tapi sekarang sudah ada hanya ada kesalahan sedikit, tapi sekarang lagi diusahakan sama KONI untuk penungkaran seperti itu. Kalau progres kami untuk ke depan, kami tetap fokus dan seperti yang kemarin di PRAPON. Jadi kami mendapatkan medali lima, terutama emas tiga, putrinya dua, putra satu, kemudian perah satu, kemudian perah satu. Dengan jumlah tiga emas yang diraih saat babak kualifikasi PON di Jawa Timur, Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia Wilayah Papua, optimis akan menambah PON di Pondi Emas dalam PON 2020 di Papua. Tim Liputan, Video Papua Terima kasih telah menonton!